Intro Citra mana? Gue belum liat Gue liat ya, Citra sekarang udah lebih ceria Kayaknya dia udah gak ada beban lagi deh soal kasus bokapnya Jangan-jangan lo udah tau ya kabar terbaru soal kasus bokapnya? Enggak, gue belum tau Citra belum bahas soal ini Rizky kenapa ya? Kayak lagi ngerahasiain sesuatu dari gue Intro Gue harus buru-buru masuk nih Gue gak mau nyari masalah sama Mel dan Batu Bata Kayaknya usus goreng sengaja deh ngehindarin gue Stop 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 Jangan bilang lo menyamperin si Celasongan Bukan urusan lo Urusan gue lah Lo kan pacar gue Lo denger ya Mel Lo itu bukan siapa-siapa gue Lo cuma wakil gue dan lo gak berhak ngatur-ngatur gue Sekarang kita harus lanjut meeting Besit banget sih Untung aja gue lagi kutin Kut Lo kenapa? Pangeran gangguin lo lagi Enggak kok Tadi di depan ada pangeran sama Mel Gue males aja gak mau cari masalah sama mereka Kayaknya Putri cemburu Liat Mel sama pangeran Gue cemburu? Ya enggak lah Put Kok lo bisa baca pikiran gue? Gue tuh nebak aja Soalnya kan selama ini Lo selalu salah paham tuh Soal gue sama pangeran Nah kali ini gue nebak Lo bakal mikir gue cemburu Liat mereka berdiaan Oh iya Gue ke kantinnya Soalnya mau naruh Usus garing Gue temenin Oke Citra mana? Gue belum liat Ya Gue liat ya Citra sekarang udah lebih ceria Kayaknya dia udah gak ada beban lagi deh Soal kasus bokapnya Jangan-jangan lo udah tau ya Kabar terbaru soal kasus bokapnya Enggak gue Belum tau Citra belum bahas soal ini Rizky kenapa ya? Kayak lagi ngerahasiain sesuatu dari gue Yaudah yuk Ayo Ayo kita harus ke ruangan serba guna sekarang Yang lain belum bikin kita Gak bisa di pending Ih Gue gak mau Apaan sih Jangan lari dari tanggung jawab dong Mau kan ketua Itu lo tau Barusan lo ngomong sendiri Gue ketua Terus gue sebagai ketua Lo kenapa berani Ngumpulin semua orang Tanpa konfirmasi dari gue? Iya iya karena gue merasa itu bener Mel Wait for me Mel Mel Tolongin gue Please Gue apaan sih? Lo gak liat apa gue lagi sama my prince No tapi gue Lo gak boleh pergi Mel Mel iya gue ngerti Tapi cuma lo yang bisa nyelesaikan masalah gue Uuuuh Lapaan sih kok Lo gak bisa selesain masalah Ini gak usah cari masalah deh Nge-repotin banget sih Please I really need your help Bener-bener Gue mau di scores Mel And lo tau minggu ini kita ada ujian kan Gue gak mau sampe orang tua gue tau Sumpahnya lo ngerepotin banget Lo gak ngiat apa gue mau fokus dulu sama my prince Eh Mel Tasha kan sahabat lo Yuk lo bantuin lah Terus meetingnya gimana? Pending Please Please You're my best friend kan? Tolongin Tuh kan pangeran My prince Ah gara-gara lo kan pangeran jadi pergitu Tuh Weee gue yang butuh bantuan ini Van Lo temenin dulu ya Tasha Gue mau kejar pangeran Jangan lama-lama Gue yang lagi susah biar lebih marah Lo temenin kemana sih Tasha? Gue bingung Kenapa pak Raymond bisa punya foto saya dengan almarhum suami saya pak? Terus pak Raymond dapet dari mana fotonya? Bunawang jangan berperasa gak buruk dulu sama saya Saya hanya ingin mengenal bunawang itu lebih dalam Dan saya sama pak jaka itu bener-bener pure teman bisnis Dan kebetulan sekali kami juga suka golf Kami suka sport Iya kalo itu pak Raymond bener sekali Memang suami saya itu suka sekali olahraga Dan dia tuh gaya hidupnya sehat sekali Makanya waktu Waktu denger kabar dia meninggal Dan saya dikasih tau kalo Suami saya itu kena serangan jantung Saya tuh shock Saya bingung kok Kenapa bisa gitu suami saya kena serangan jantung? Pak jaka meninggal kena serangan jantung Kayaknya ada yang aneh ya bu ya Masalahnya saya sama pak jaka itu Sering medical check up bu Dan Dan tidak ada tanda-tanda bahwa ada serangan jantung Atau kelainan jantung bunawang Dan Dan terakhir saya mendengar kabar kalo Pak jaka itu meninggal Kami sempet medical check up Sebelum kami main guam Pak Raymond yakin? Yes Saya bisa pastikan ditentu dan saya yakin Kalo boleh saya tau Siapa ya dokter yang mendiagnosa kalo Pak jaka itu meninggal karena serangan jantung Saat itu sih Saya gak nemuin dokternya langsung ya Kan saya sangat terguncang Tapi waktu kejadian Lydia yang ngasih tau saya Lydia kan saat itu sekretaris dari suami saya Lydia Iya Bu Lydia Saya kenal sama beliau Tapi Maaf Bu Tetep saja ini bener-bener janggal Sangat janggal Kalo pak jaka meninggal karena serangan jantung Aneh sekali Baik Hai Puth Hai Mau gue bantuin gak? Ah gak usah bisa kocit Makasih Oh yaudah Gimana kabar bokap lo? Masih sama aja kok Gimana kalo kita bertiga jenguk bokap lo? Kita kasih support Supaya semangat terus Oh iya Puth Ini catatan usus goreng yang dijual kemarin Coba kamu cek dulu ya Takutnya ibu salah hitung Ya Cik Temenin gue beli minuman ya Puth Gue temenin Rizky dulu ya Ya Iya nanti gue nyusul Iya iya Sisa usus goreng ini Usus gendut goreng Dinyatanya disini lo Oh sok buang pandangan Sok cuek sama gue Setelah kemarin sangat-sangat khawatir Dan sangat peduli Udah deh Kenapa sih Diungkit-ungkit terus Gak usah dibahas Kenapa? Lo malu kalo semua orang tau Lo ternyata peduli sama gue Khawatir Care Kik Ngapain sih lo nanya kayak gitu ke Putri? Cik Ngapain sih lo nanya kayak gitu ke Putri? Mending lo jujur aja deh Soal kasus bokap lo yang udah kelar Terus? Lo gimana? Lo gak usah pikirin gue Cik Kalo kita terus-terusan sembunyiin ini Kita sama aja bawa geng Putri Kalo misalnya gue jujur sama Putri tentang bokap gue Lo udah siap Buat putusin hubungan lo sama Putri